Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada video ini kami mendapatkan metode Sknebel Metode Sknebel itu apa sih? Jadi pada metode ini, setiap individu tangkapannya akan diperiksa terlebih dahulu Kemudian diberi tanda pengenal untuk individu yang belum memiliki tanda pengenal Setelah itu, tiap individu ini akan dilepaskan kembali Nah, setiap penandaannya hanya membutuhkan satu macam tanda Selanjutnya, kenapa sih setiap individu tangkapan ini harus diperiksa? Jadi hal ini bertujuan untuk memeriksa apakah individu tangkapan ini telah memiliki tanda pengenal atau belum Atau yang berarti sudah pernah atau belum pernah tertangkap Nah, kira-kira alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini Yang pertama ada Kacang gedelai sebanyak 500 putir Kemudian sepidol permanen Selanjutnya, penggaris Dua buah cup atau dua buah gelas Kalkulator Wadah Kertas Ballpoint Dan data sheet Jadi ini merupakan tabel perhitungan menggunakan metode snabel Yang pertama ada sampling ke Jadi sampling satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya Sesuai dengan berapa kali melakukan sampling Selanjutnya ada C Dimana C itu adalah jumlah sampel yang terambil Lalu ada R Dimana R itu adalah sampel yang terambil Dan jika bertanda Kemudian ada M M ini nilainya bisa kita ketahui Setelah mempunyai data C dan data R Selanjutnya ada M C Yaitu Perkalian dari nilai M dan C Dan yang terakhir ada C per entopi Dimana entopi itu adalah dugaan jumlah populasi Oke, jadi sekarang kita fokus ke rumus scambol Nah, gimana sih rumus scambol itu? Kita fokus ke papan tulis sekarang ya Tadang! Nah, jadi rumus scambol itu Yang di tabel tadi kan sudah dijelaskan mengenai C, M, R, dan M, C ya teman-teman Jadi, untuk mencari M Kita menggunakan rumus M, N Sama dengan C, M, N, Min, 1 Plus M, N, Min, 1 Dikurangi R, N, Min, 1 Nah, setelah menemukan M-nya Kita bisa mencari M, C nih teman-teman Nah, M, C-nya ini Yaitu M dikali C Gampang kan teman-teman? Nah, lalu setelah ini semuanya Dapet ya teman-teman angkanya Kita bisa menuju ke rumus scambolnya Nah, jadi rumus scambol itu Untuk mendugaan jumlah populasi Kita menggunakan rumus sigma M, C dibagi sigma R Nah, atau kita bisa menggunakan sigma M, C dibagi sigma R plus 1 Jadi gitu teman-teman Gimana? Mudah kan? Oke teman-teman Sekarang kita bakalan praktekin cara Metode scambol ya Langsung kotak dulu Ininya Random aja Nah, terus langsung kita ambil aja Random berapa Jadi titik aja Jaw wes ke dalam perairan ceritanya kita kacau lagi biar nanti kita habis lo random Oke, biar teman-teman gak kabut juga, nonton video kita ngoncong, hitung lagi, ngoncong-hitung lagi, jadi kita skip aja sampai pengulangan ke 10. Oke, teman-teman, jadi karena udah kita ulangi 10 kali, dan ini adalah hasil app. Ya, selanjutnya akan dihitung oleh teman-teman kita yang lain ya. Setelah melakukan sampling tadi, kita harus melengkapi tabel dari metode reasonable. Apa aja yang diperlukan dalam metode ini, mari kita lihat videonya. Nah, ini adalah tabel dari metode reasonable-nya. Sekarang kita menghitung M dan MC. Untuk menghitung nilai M, yaitu adalah rungan rumus CT-1 ditambah MT-1 dikurangi RT-1. M2 misalnya adalah C2-1 ditambah M2-1 dikurangi R2-1. Nilai C1-nya adalah 30, 0 ditambah 0 dikurangi 0, sama dengan 30. Sedangkan MC adalah perkalian dari nilai M dan C, yaitu tinggal langsung aja dikaliin hasilnya 780. Selanjutnya, kita harus mencari nilai C per entopi, di mana entopinya ini belum diketahui. Sehingga kita harus mencari nilai entopinya. Dengan rumus sigma MC dibagi sigma R, di mana sigma MC-nya ini sebesar 18429 dan sigma R-nya ini sebesar 68. Maka didapatkan hasil sebesar 271,0147. Dapat kita setara akan menjadi 272. Nah, setelah kita mendapatkan entopi ini, maka kita dapat menggunakan rumus C per entopi, di mana C yang pertama sebesar 30 dibagi entopinya yaitu 272. Maka didapatkan hasil 0,1102. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan C per entopi. Karena nilai C per entopi ini kurang dari 0,1, maka kita harus mencari entopi yang baru. Dengan rumus sigma MC dibagi sigma R plus 1, di mana sigma MC ini sebesar 18249 dan sigma R plus 1 yaitu 68 plus 1. Sehingga didapatkan hasil sebesar 267,0869. Dapat kita setarakan menjadi 268. Berdasarkan perhitungan dengan gunakan metode C yang baru, didapatkan estimasi dugaan populasi sebesar 272 dan estimasi dugaan populasi baru sebesar 292. Thank you for watching. That's all from us. Semoga bermanfaat. See you on our next video. Bye-bye. See you on our next day. Bye-bye. 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 Terima kasih.